Jalan di Dusun Rimbun Menurut Kepala Dusun Rimbun, faktor yang menyebabkan keretakan jalan dan penurunan dari permukaan tanah diduga kondisi alam seperti longsor akibat kondisi sungai yang dalam sehingga tanah menjadi labil. Kerusakan jalan yang merupakan milik kabupaten itu sudah dilaporkan ke instansi terkait agar segera ditindaklanjuti dalam upaya memperlancar arus transportasi warga. Padahal jalan itu dibangun sejak 2020 kemarin. Kemarin kurang lebih sekitar jam 12-an setelah jam juhur lah. Nah kongkering lebih seperti jam-jam sekarang inilah. Jadi tanahnya mulai, sebenarnya kalau yang retaknya sih sudah agak lama retaknya. Cuma yang langsung amblas turun, nah kemarin ter jam-jam 12-an langsung rak-rak-rak turun. Nah yang kemarin langsung saksikan Pak RW, betulan rumahnya Pak RW sebelahan sini di depan kejadian jalan yang runtuh ini. Nah jadi Pak RW juga bingung lari sana kemari kan, kok jalannya kayak gini, nah bingung. Jadi tadi malam, kami kur langsung bersama Bapak Kepala Desa, sekitar 38-40 meter lah. Yang dikur langsung lah, yang di tarik meteran gitu. Nah yang apa, jalan yang amblas parah seperti ini. Jadi intansi terakhir, Alhamdulillah, sejak kemarin sore setelah jam 4 tan lewat lah. Kemarin ada datang seperti dinas PU, kemarin dari Pak Tadinya pun ada datang juga mantau ke lapangan. Pak Ruz Kampi kemarin bersama reka-rekannya juga. Alhamdulillah tindakannya cepat, respon lah. Insya Allah nanti pun sebentar lagi nanti ada penimbunan juga dari pihak PU. Faktor kerusakan jalan ini bukan dari faktor perusahaan atau apa-apa. Jadi ini murni memang alam. Saya lihat ini memang murni alam. Memang tanah wabil, kita enggak tahu lah mungkin zaman dulu. Mungkin pas dibangun jalan ini mungkin di bawah dulu ini entah semacam ada telaga atau rawa lah mungkin zaman dulu. Nah seperti itu. Jadi ketika dibangun jalan ini kita kan enggak tahu. Nah mungkin pas lagi amblasnya sekarang gitu. Jalan ini dibangun tahun berapa, Pung? Tahun 2020 kemarin di aspal ini, pengaspalannya lah. Nah kok kalau LPB-nya udah lama, 2017. Harapannya tentunya kami, saya selaku Kepala di Curimbun, pengharapan dari pihak terkait, intangnya Dinas PU yang nanti secepatnya, juga untuk diperbaiki perusahaan jalan ini. Dan tentunya lah, karena ini satu-satunya akses jalan umum untuk kepentingan masyarakat, tentunya ekonomi masyarakat. Jadi memang secepatnya lah nanti harapan kita lah untuk diperbaiki. Dan juga tentunya kepada masyarakat supaya hati-hati. Oke ketika lewat, melewati jalan 16 ini. Supaya jangan-jangan sampai terjadi korban lah. Para pengguna jalan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas di lokasi jalan tersebut. Di lokasi jalan itu juga sudah terpasang polis lain untuk menghindari kecelakaan lalu lintas.